Selamat datang di channel Lina Retno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai anakku tersinta Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bateri kelas 4, tema 2, sub tema 3, pembelajaran 1 Yaitu tentang langkah-langkah membuat layang-layang manfaat energi alternatif Dan tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif Tetap semangat belajar ya, jangan lupa berdoa Anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Iya, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas Merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin Bacalah teks berikut ini Lalu buatlah layang-layang untuk bermain Bagaimana membuat layang-layang? Ya kita harus menyediakan bahannya terlebih dahulu Yaitu diantaranya kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30x30 cm Bambu berukuran lebar 1 cm panjang 80 cm Bambu ukuran lebar 1 cm panjang 40 cm Benang wool, gunting, dan lem Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama letakkan bambu secara menyilang Lalu ikat bambu dengan menggunakan benang Kemudian ikat keempat ujung bambu dengan benang Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran Lalu jiplaklah Tambahkan 2 cm untuk garis gunting Dan gunting kertas koran tepat di atas garis Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang Dengan menggunakan guntingan kertas koran Buatlah lubang di tengah Yaitu dekat dengan penyilangan bambu Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan Lalu ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka Taraaa Layang-layangnya sudah jadi Nah layang-layangmu bisa terbang di langit Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis Yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kicir angin tradisional Air yang merupakan sumber energi alternatif yang merupakan sumber energi gerak Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik Oleh karena itu di BLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air tejun yang deras Panas bumi atau yang disebut dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar Berikutnya adalah gelombang air laut Gelombang air laut ini saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik Dan yang terakhir adalah bahan bakar bio yang merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengadung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodesel Biodesel dapat digunakan untuk menggantikan solar Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi biotanol Biotanol dapat menggantikan bensin ataupun premium Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor Sekarang, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif Hatikan contoh berikut ini Sumber energi alternatif terdiri dari matahari, angin, air panas bumi, bahan bakar bio, dan gelombang air laut Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif Tumbuhan berikut ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodesel Biodesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak peganti bahan bakar minyak bumi Karena memiliki beberapa keunggulan Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambu dan minyak bijat Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan Saat penanaman pohon jarak sampai panan dibutuhkan tenaga Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya Belum lagi kemasan yang menarik Pasti membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntukkan bagi masyarakat Sekarang tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak dengan menjawab pertanyaan berikut ini Selamat mengerjakan, semoga sukses Dan anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah belajar di channel Lira Retno Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.